Alhamdulillah Aku buka ya instagram islamituindah Dan Alhamdulillah ini insyaallah udah terhubung Dengan layar kaca jamaah yang ada di rumah Ini instagramnya Sekarang aku buka masyaallah Ustaz Maulana disini Masyaallah Langsung aja deh nih pertanyaan yang pertama nih Eva Ros Eva Solinana Assalamualaikum Eva Solinana Aku bacain pertanyaannya Solinana 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 ya Iya Disini Solinana nih Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Assalam Aku mau nanya Ada saudara yang suka sedekah Apalagi kalau sama orang tuanya Pasti selalu baik banget Tapi kalau sama utang Susah bayarnya Gimana itu penjelasannya Ustaz Maulana Assalamuala Rahman Rahim Saya tetap berbaik sangka ya Kita diajarkan untuk tetap bertabayung Tetap berbaik sangka Karena jangan sampai Kenapa dia bersedekah kepada orang tuanya Semoga dimudahkan rezekinya untuk bayar utang Oh Itu Dan yang kedua Mohon izin Mohon maaf Perihal ini juga Kita harus lihat dulu Bisa jadi dia memberikan uang kepada orang tuanya Sebagai bakti dan jaminan buat orang tuanya Kemudian Kenapa utangnya ditunda-tunda Bisa jadi bukan Karena utang itu kan bisa jadi Ada perjanjian Dibayarnya per bulan Dicicil Atau pakai tempo dan sebagainya Jadi seperti itu Jadi kita tetap berbaik sangka Namun kalau perihal utang Bayarlah utang Sesegera mungkin Sekali lagi Bayarlah utang Sesegera mungkin Barang siapa yang punya uang Lantas tidak bayar utangnya Maka tidak berberkah hartanya Karena utang itu Hina di siang hari Gelisah di malam hari Maka Orang-orang yang punya utang Itu tergadeh dengan utangnya Artinya terbelenggu dengan utangnya Sampai lunasnya utangnya Bahkan di kuburan Terikat dirinya Sampai lunasnya utangnya Jadi hati-hati Utang itu tidak pasti ditagi Sampai di bawah hari kemudian Bahkan orang punya utang nanti Akan menjadi orang-orang yang muplis Tau gak orang muplis Orang bangkrut Abis salatnya Untuk dibayarkan utangnya Abis puasanya Untuk dibayarkan utangnya Karena di hari kemudian Tidak ada Tidak berlaku lagi Dolar Rupiah Dinar Tidak berlaku Tapi dibayarkan Dengan amal ibadah kita Aduh Masya Allah Jadi bayarlah utangmu dulu Insya Allah Abis itu baru sedekah yang banyak ya Terima kasih Ustaz Mualana Untuk penjelasannya Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya Jamaah yang ada di rumah Aku cari lagi Dari ini nih Aslamaki Aslamaki Assalamualaikum Ustaz mau tanya Mau tanya Kalau ada laki-laki Masya Allah Amalannya mengurus masjid Salat lima waktu Selalu jadi imam Ngajar anak-anak ngaji Tapi mana kala ada ibu Menyuruh dia Selalu beralasan Mengajar ngaji Dan lain-lain Mana yang harus Didahulukan Ustaz Ibunya Atau umat Laki-laki seperti itu Termasuk yang dirindukan Surga tidak touch Oh tidak touch Dan mohon penjelasannya Matur suhun Ya Allah Baik Ustaz daya raja Mohon jawabannya Ustaz Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tapi Ustaz Pernah bersabda Ayu amali ahabba ilallah Ketika salah seorang sahabat bertanya Ya Rasulullah Perbuatan apa yang paling dicintai Semua perbuatan baik dicintai oleh Allah Tapi ada yang paling dicintai oleh Allah Apa yang pertama kata Rasulullah Solatu ala waktiha Solat tepat pada waktunya Semua ayu ya Rasulullah Albirul walidain Kemudian apa ya Rasulullah Berbakti kepada kedua orang tua Sampai ada seorang ulama mengatakan seperti ini Kalaupun kita sementara melaksanakan solat sunnah Kemudian orang tua memanggil Ibu memanggil Maka batalkan solat sunnahmu Untuk memenuhi kebutuhan orang tua Sakim pentingnya Bahkan ada seorang ulama Mesir Walaupun beliau dalam membawakan pengajian Orang tuanya menelpon Maka batalkan pengajian Baru memenuhi panggilan orang tua Berarti dahulukan orang tua dulu ya Dahulukan orang tua Insya Allah terima kasih Ustadz untuk jawabannya Jamah yang ada di rumah Terima kasih sudah mengirimkan pertanyaannya Insya Allah besok aku akan bacain lagi ya Dan dijawab lagi sama guru-guru kita Dan sekarang jamah kita akan sama-sama berdoa Dan akan dipimpin oleh Ustadz ya Silahkan Ustadz Baik, kami guru-guru Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa qina azaban nar Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad Wa alhamdulillahi Rabbil Alamin Amin, amin, amin Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta Terima kasih jamah sudah menyaksikan Islam itu indah Insya Allah besok kita ketemu lagi ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mifta'ul Jannah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh